Sama Nerkoba Tiga itu kan Sekarang udah hapus Dari mulai maling ayam sampai teroris Boleh Sama rata Jadi maling ayam yang cuma harganya 50 ribu Sama koruptor puluhan miliar Sama Asal berkelakuan baik Selama ditahanan Antara lain kalau berkebun bayam Berkebun bayam Jadi di arah lalu Karena sudah tertulis Sudah boleh Ada undang-undangnya Jadi memang Tapi kalau berjina ketahuan gak boleh Katanya kalau jadi presiden berjina mabok Sama Juni gak boleh Aku gak ngerti kalau berjina Soalnya aku agak sedikit Agak my pet ya Tapi karena emang gak bakal nyare Jadi gak apa-apa Jadi boleh lagi Kalau menurut pendapat apa gak? Ya Harusnya ya tidak dong Artinya kan Artinya kan Persyaratan itu kan Untuk Menjadi pejabat itu kan Atau Perlu moral yang sudah Perlu moral yang benar-benar bersih kan Tapi kan dengan alasan lagi nanti ya Tapi kan sudah kita bina Masih ada anak Indonesia 250 juta lagi gitu loh Sebenarnya Kenapa harus mereka Kenapa harus mereka Kenapa harus mereka Seolah-olah Seolah-olah gak ada pilihan lagi gitu loh Iya bener juga Jadi sekarang kalau jadi pengacara Lihat-lihat berita-berita begitu Dengar gitu Enggak ini mah Uyum mah Ya itu Sebenarnya itu sudah Bagian dari Indonesia Dari masa ke masa Akhirnya terlalu sering di Indonesia Di luar logika gitu loh Jadi gak usah surprise lagi Bagi saya sih Ya udah lah Itulah Indonesia Tapi masyarakat kita Ya heboh kan Memang gak dipikirin Di masyarakat yang rame-rame Akhirnya nanti bisa gak percaya Memang sekarang ini Tingkat kepercayaan masyarakat Terhadap hukum Dan mentalitas pejabat Sangat low Sangat-sangat Bukan hanya mencari lagi Lebih parah lagi Mengaisi as gitu Karena sudah sangat parah Sangat sulit Dan sangat mahal Sulit dan mahal Sulit dan mahal Sulit dan mahal Jadi harus Diviralkan Dan baru Hukum tersebut Ketakutan Bosnya jadi tahu Aparat tersebut Dan juga Atasannya pun Menjadi sorotan masyarakat Nah itu baru Langsung dia Buru-buru Berbaiki Makanya ada Hotman 9-1-1 Itulah dia Hotman 9-1-1 Ya kita Sebenarnya Hotman 9-1 itu sudah lama Cuma tanpa nama Iya Robi Johnny Sudah lama Cuma tanpa nama Hanya Hotman Paris Sekarang diformalkan menjadi Jadi Hotman 9-1-1 Seperti Di Amerika Untuk Emergency Call Ini artinya Hotman 9-1-1 ini Benar-benar Tidak ada keuntungan Mana rugi Kamu pikir Bahwa Gini loh Kalau saya duduk Dengan rakyat Pencari keadilan Duduk aja Bayangin Mana ada kasus 10 minit selesai Dengarin dulu Analisa dulu Bisa-bisa minimum 30 minit Satu orang Kayak di Bali Kemarin di atas 20 kasus Hampir 4 jam Saya duduk Itu Coba bayangin 20 kasus Sampai 4 jam Hanya mendengarkan Dan Ini belum Dijalankan Belum Menjalankannya Selanjutnya Dan Untuk Kasus-kasus Yang sangat Sensitif Saya jalanin Tapi Kalau itu Misalnya Menyangkut Jual-beli tanah Yaudah Lais Bisa Laiwotasi Sendiri Sampai Kesan Kasus bisnis Kasus Jual-beli tanah Itu kan Terlalu Private Tapi Kalau Kasus Yang Menyentuh Rasa Kemanusiaan Kayak Kasus Kontor Yang Apa itu Yang Seorang Santri Meninggal Tapi Disebutkan Ke ibunya Bahwa Sakit Meninggal Karena sakit Ada surahnya Malah Surah Keterangan Dokter Mayat Dibawa Diantar Ke ibunya Berikut Surah Keterangan Dokter Dengan Inisial Dokter MH Saya Ada Kopi Surahnya Ada Saya Kopi Surah Dibilang Sakit Meninggal Karena sakit Pas Dibuka Kain Kapan Sampai Dua Kali Kain Kapan Dikanti Gara Basah Darah Makanya Ibunya Nangis Selama Dua Minggu Cuma Ibunya Ini Tidak Berdaya Ongkos Dari Palembang Ke Gontor Gapunya Makanya Begitu Saya Tiba Dia Tunggu Dua Hari Dari Suatu Desa Menunggu Dan Menunggu Jawaban Kenapa Anaknya Meninggal Di Gontor Ya Kita Itulah Langsung Tersentuh Langsung Tangisnya Itulah Yang saya Rekam Tangisnya Yang saya Rekam Langsung Saya Viralkan Dengan Kata Pengantar Yang Singkat Biar Orang Ngerti Oke Bang Berarti Abang Sabdiri Mengiakannya Bahwa Memviralkan Sebuah Kasus Itu Membantu Sangat Membantu Di Indonesia Terutama Untuk Pengais Rakyat Kecil Pencari Keadilan Sangat Efektif Kalau Enggak Viral Enggak Dikerjakan Atasannya Juga Enggak Tahu Dan Lawannya Menjadi Jadi Karena Lawannya Ini Kasus Viral Antara Lawannya Dengan Kekuatan Ekonomi Yang Kuat Melawan Rakyat Kecil Ya Kalau Kita Enggak Viralkan Lawannya Yang Kekuatan Ruang Yang Banyak Akan Terus Memainkan Itu Dan Mempergunakannya Memakai Surah Keterangan Palsu Bisa Itu Saya Tahu Apakah Saya Udah Bila Baru Tadi Saya Lagi Laporan Polisi Bahkan Ini Harus Yang Bergerak Ini Harus Bergerak Dokter Indonesia Dokter Tersebut Sudah Dianggap Melanggar Sumpah Jabatan Oh Yes Indonesia Lebih Parada Gunung Batu Gunung Es Merere Pelan Pelan Kalau Ini Gunung Batu Makin Parah Makin Parah Yang Adalah Makin Parah Makin Parah Makin Parah Karena Tingkat Rakyat Bawah Yang Menderita Gara-gara Mendapatkan Ketidakadilan Itu Semakin Banyak Semakin Banyak Dan Rata-rata Yang Datang Itu Ke Saya Itu Rata-rata Itu Tadi Ekonomi Lama Melawan Yang Kuat Artinya Kata-kata Orang Mengatakan Bahwa Yang Ditindas Yang Bawah Bisa Dibilang Benar Benar Itu Benar Sekali Itu Benar Sekali Dan Semakin Banyak Dan Semakin Banyak Ya Mungkin Penduduk Makin Banyak Ya Terus Juga Perhatian Kayaknya Kurang Terhadap Itu Belakangan Ini Ya Kayaknya Kurang Dari Pimpinan Kita Terhadap Penegakan Hukum Baik Perdata Mau Pimpin Dana Perdata Lebih Parah Lagi Perdata Lebih Parah Lagi Perdata Lebih Parah Lagi Putusan Putusan Bisnis Jauh Lebih Parah Lagi I Know That Karena Saya That It's my Life Gitu Kalau Perdata Lebih Parah Lagi Artinya Bisa Berarti Yang Kuat Yang Menyak Duit Yang Dini Bisa Jauh Lebih Menang Menginjak Itu Terlalu Terjadi Perdata Jauh Lebih Parah Lagi Putusan Putusan Pergadilan Itu Saya Kalau Baca Putusan Pergadilan Saya Hanya Membaca Aja Ini Something Wrong Ini Sudah Pasti Ada Something Wrong Pasti Ada Di Belakang Layarnya Karena Hukum Itu Orang Mengatakan Hukum Itu Hapalan It's Wrong Hukum Itu Matematik Orang Membantu Ada Dua Motivasi Orang Membantu Seperti Itu Ada Orang Karena Mau Populer Makanya Ada Juga Orang Ada Beberapa Orang Masuk LBH Bukan Karena Dia Membantu Rakyat Tapi Dia Nggak Punya Pekerjaan Jadi Dia Kerja Dulu Di LBH Kalau Saya Terjadi Begitu Saja Karena Tahun Sekitar Berapa Waktu 10 Tahun Lalu Waktu Dibangun Kantor Saya 22 Tahun Di Sudirman Di Seberang Ratu Pelasak Dibangun Di Kereta Api Bawa Tanah Karena Itulah Aku Jadi Males Berkantor Karena Macet Melulu Akhirnya Saya Pindah Kantor Saya Kedekat Rumah Kelapa Gading Dan Karena Sudah Dekat Rumah Yang Biasanya Saya Jam 5 Subuh Dan Kantor Sudirman Menceka Macet Sekarang Banyak Waktu Akhirnya Saya Jadi Bukan Karena Ada Rencara Mau Bantu Rakyat Khusus Tidak Tapi Tiba Tiba Ada Rakyat Yang Dateng Dari Mana Kamu Waktu Kau Lawan Manusia Super Itu Viral Tapi Kalau Itu Saya Kenal Abang Itu Viral Jadi Sebelum Corona Itu Kopi Johnny Bisa Antri Orang Beli Tiket Sipap Bola Karena Mereka Tahu Abang Ada Disana Sabtu Minggu Saya Ada Jadi Dari Kalimantan Dari Sulawesi Dari Mana Mana Datang Bahkan Ada Yang Tidur Di Masjid Ini Buat Informasi Pada Saat Bang Otman Bantu Saya Dengan Tulus Tidak Ada Pukutan Apapun Tidak Bayaran Apapun Biar Teman Tahu Itu Melawan Mister Super Oke Tapi Kalau Sekarang Rakyat Rakyat Ini Abang Tahu Mereka Tidak Punya Masalah Masalah Yang Mereka Punya Abang Layarin Satu Per Satu Saya Kemarin Di Aplus Bali 20 Kasus Saya Bilang Sama Pak Anggar Saya 10 Kasus Saya Udah Udah Capek Panget 10 Kasus Itu Udah Ambil 3 Jam 10 Kasus Si Iban Tolong Lah Kasian Udah Antri Dari Tadi Ini Gue Pas Paksain Selesai 20 Kasus Hampir 5 Jam Itu Baru Tatak Muka Karena Saya Itu Sering Dan Itu Yang Paling Utama Adalah Memberikan Pointer Pointer Penting Itu Yang Mereka Kadang Tidak Tahu Contoh Ada Orang Asing Ada Orang Indonesia Isterinya Suaminya Orang Gule Di Bali Ya Terus Harta Dikasih Atas Nama Isterinya Karena Orang Indonesia Karena Suami Kan Gak Boleh Orang Asing Cuma Ada Perjanjian Bahwa Tanah Itu Milik Suaminya Terus Si Ibu Ini Dibuat Suami Kalah Bahwa Tanah Ini Adalah Milik Suami Padahal Sudah Ada Peraturan Mahkamah Aku Menyatakan Apapun Perjanjiannya Nama Di Sertifikat Yang Diakui Sebagai Pemilik Kalau Sudah Ada Aturan Tersebut Di Mahkamah Artinya Tapi Tidak Semua Hakim Tidak 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 Makanya Perlu Pakacara Yang Handal Disitulah Waktu itu Saya Kas Sama Ibunya Tidak Perlu Harus Saya Turun Bu Nanti Saya Kirim Peraturan Mahkamah Itu Itu Contohnya Bentuan Hukum Saya Itu Bukan Harus Langsung Menampingi Tapi Poin Gaidans Itu Yang Sangat Penting Banyak Orang Tidak Tau Tapi Banyak Pejabat-pejabat Situ Juga Tidak Tau Tentang Tidak Tau Tidak Tau Tidak Tidak Nama Di Sertifikat Adalah Pemilik Terlepas Apakah Ada Sistem Namanya Nomini Pinjam Nama Lama Lama Saya Ada Kepuasan Batin Semudah Biasa Orang 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 Kalau Menolong Itu 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 Sepertinya Benar-benar Memang Ada Maksud Menolong Tidak Mengharap Menimbal Saya Datang Ke Kopijone Lamborghini Harganya 15 Miliard Kadang-kadang Jampingi Asri Yang Cantik Tiba-tiba Ketemu Rakyat Kadang-kadang Belum Mandi Tiga Hari Ada Kepuasan Batin Karena Saya Berpikir Saya Berpikir Saya Sudah Kaya Duit Banyak Kenapa Saya Tidak Melakukan Akhir Hidup Saya Ini Murni Stop Sebagai Pengacara Bisnis Murni Membela Rakyat Tapi Sayang Juga Pastikan Ada Kerjaan-kerjaan Lain Sayang Juga Jadi Menjadi Dilema Agak Dilema Juga Tapi Kalau Melihat Akhir Hidup Kita 10 Tahun Itu Sembentar Sementara Kita Meninggal Itu Semua Dilek Kering Bak Kita Nggak Permisi Tau 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 berhasil kasus yang pertama yang heboh yang pertama dulu coba apa 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 gimana seorang ibunya mercedes-benu mencuri coklat malah si pegawainya ditakut-takutin karena itu saya gitu loh saya itu kalau mbak saya ketiap hari baru jam 3 subuh handphone saya itu penuh dengan berbagai pengaduan saya lagi di Bali waktu itu tiba-tiba udah banyak video-video saya sambil matanya masih melekan ini nggak bener nih langsung gue videokan saudara pegawai alfomat jangan takut saya bilang kamu langsung viral itu 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 sesudah saya baca semua saya udah tahu arahnya kemana kan apalagi diturut saya nolah pelanggaran udah-udah kita jangan takut itu saya bilang gara-gara itulah langsung orang jadi tahu perhatian semua kayak gitu tapi itu itu bukan kalau itu benar itu kalau menurut SK bersama Menteri Kapolri dengan saya akun kalau yang diberitakan itu benar itu kalau itu benar bukan itu ya kecuali hoax Oh ya kalau benar mencuri orang itu wanita itu makanya bilang jangan takut saya bilang saya tahu itu itu tidak putih ini sedangkan dia kan itu sebenarnya dia tidak piralkan dia hanya posting di WhatsApp group oleh orang lain dipiralkan ke Instagram sama ke Facebook ya bukan dia pelaku tapi sekiranya pun dimasukkan ke Instagram pun kalau itu benar itu benar itu benar dan akhirnya kan begitu saya dirialkan langsung kita datang ada buat anak saya kesana si Frank langsung kapolresnya ikut turun jemput sih si pelakunya itu coba kalau laporan biasa itu gak akan dijemput karena sudah viral langsung kapolresnya semua jemput si ibu yang mencuri coklat itu ibu yang mencuri coklat itu merau-rau langis nangis di penjara apa bukan di penjara di di mediasi luang mediasi minta minta berdamai itu yang kedua ya itu tadi kasus pemukulannya dong yang seorang cewek karena mungkin ditambahin di Balembang di ini di Palembang ya dia ternyata DPR DPRD dari fraksi Gerindra ya ada orang mau isi bensin jadi belakang dia mau motong itu bego makasih nggak dikasih pertama-tama maki-maki dulu udah kata-kata kasar ibu sama antak keluar semua kata-kata kata-kata binatang ya kan akhirnya si cewek ini kan keluar di foto itunya nomor polisi si DPRD ini gak terima bumm do do oleh si DPRD si cewek ini dilaporki ke polisi dia dipanggirkan datang-datang sampai hampir satu bulan itu kejadian sudah sebulan itu kejadian sudah sebulan justru karena sudah sudah prostasi cewek itu dia sudah digebukin tapi tidak ada perkembangan kasusnya udah dua kali Jepang ke polisi si si pelaku itu gak datang-datang barulah diviralkan langsung masyarakat Palembang rame-rame kirim ke saya ya langsung gua piralkan langsung langsung judah langsung komentar dan akhirnya gua tahu itu dari praksi Gerindra kebetulan sebuah saya Gerindra semua klien saya saya pengantarannya Prabowo hasil puluhan tahun langsung saya telepon hasil itu gimana Tuan-tuan lu langsung di tindak di pecat sebagian gota Gerindra itu dia itu langsung jadi semuanya efektif efektif berlaku itu paling besar kasus kontor itu dua minggu itu nangis-nangis anaknya yang jadi apa siswa di sebagai santri di di Darussalam kontor dia tidak tahu dibilangnya meninggal karena sakit padahal kain kapan jadi dua kali diganti ada penuh darah artinya kalau begitu kan banyak orang-orang di belakang itu yang tahu juga dong sebutan kejadian itu dong ya ya pasti orang meninggal di kurban pemukulan dengan alat di dipersantri pasti banyak yang tahu tapi akan lanjut sudah jadi tersangka semuanya semuanya pelaku itu udah ditersangka pelakunya orang-orang yang di belakang ini belum belum termasuk yang murah kita akan dokter ini baru ini baru satu dari sekian puluh kali kasus-kasus di Indonesia jika kalian datang ke saya juga masih banyak iya sih kan ada kakak kandisnya nggak digaji 6 bulan itu maksudnya maka kandisnya yang tiba-tiba halo hotman paris akhirnya saya piralkan eh hari ini udah keluar sudah ada di menteri dalam negeri dari irjen panggil bupatinya ya tapi sama sih bang saya juga pernah kebang undang atlet disini yang hadiahnya nggak keluar itu juga itu kita mempiralkan itu kan kita itu yang tiga atlet itu kan sudah kita piralkan kita somasi udah bayar semua udah bayar sih prank yang pegang itu prank yang pegang itu kita menang undang juga nih bang ada atlet apa 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 yang cewek tuh yang pakai tali saya tahu itu suji ritma namanya itu mau buat negeri mau ikut nation games atau apa bahkan pakai biaya sendiri aja dipersulit udah pakai biaya sendiri bang ya sulit karena nggak boleh katanya tapi mau pakai biaya pemerintah nggak dikasih dan hadiahnya pun nggak keluar-luar bang gitu bang begitu kita viralin dan sebagainya keluar bang jadi ternyata memang efektif yang lebih lucu lagi lomba maraton yang di bali itu betul 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 yang orang-orang yang dikajak udah-beda udah waktu dia menang begitu tiba-tiba garis-finis ada pelakat beriklah harga jumlah duitnya tapi tiba-tiba kemudian kau nggak berhak kalau tidak punya kitas sampai gitu ada tulisan gitu sih nggak mau bayar akhirnya sudah kita viralin soalnya bayar nah kalau itu gimana loh kan ini nggak punya kitas loh karena memang sebelum itu sudah ada perjanjian boleh sudah ada kesempatan tapi sudah ada pengumuman bahwa boleh anybody ada tuh semuanya oh iya makanya lulusan dong kalau udah iya memang makanya akhirnya tiga-tiga aja udah dibayar tapi ya balik dia aja bercoba berhemat iya sih berhemat atau iya jadi jadi dalam bulan ini kita hubungan hubungan udah udah lima kasus besar semuanya berhasil oke bang itu luar biasa ya nah sekarang kalau saya balik nih bang ya ada nggak kasus-kasus besar yang abang mendapat penawaran dengan harga yang besar juga kan kita tahu lah harga abang mendapatkan MMA gitu ya tapi abang nolak ada kasus soyang kasus sambo iya 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 jenpol sambo melalui tim kuasa hukumnya minta saya jadi pengacaranya katanya juga ibu pece juga maunya hotman paris jujur saya udah sempat bilang iya ya dan harganya pun sudah disepakit bang 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 udah sebut iya dulu iya tapi sebelum saya bilang iya saya tiga hari nggak bisa tidur tiga hari saya nggak bisa tidur begitu saya bilang sama istri cerita nggak boleh istri saya begitu bener istri saya langsung ngamuk nggak boleh musim lagi tidur lagi nggak bisa tidur begitu atas saya bangun sipreng saya mau ditunjuk masjampuk sipreng langsung ngamuk eh bapak kurang uang istri marah anak marah di medsos judan marah nggak belum tahu kan judan orang minta saya jadi kuasanya ya berada eh iya berbalik berbalik sama armer bum brigadier ini gimana nih tiga hari saya pikir-pikir tapi di satu pihak saya pikir pengacara itu kan diadakan profesi pengacara itu bukan untuk membela orang yang benar-benar bersih ya betul ya pengacara itu ada untuk membela agar orang mendapatkan putusnya sesuai perbuatannya oke ya ya masuk akal sesuai perbuatannya tidak harus misalnya apakah itu pembunuhan berencana apakah itu pembunuhan biasa kalau sampo kan dia sudah mengakui bahwa dia memberitakan penampakan betul berarti sudah kena 338 pembunuhan biasa tinggal sekarang bagaimana mendapatkan hasil yang baik untuk apakah itu berencana atau tidak saya waktu itu mau akhirnya bukan karena saya tergoda uangnya karena saya sudah dapat data dari tim kuasa hukumnya bahwa ada arahnya ke arah seolah-olah ini bukan berencana spontan karena apa? begitu si ibu PC pulang dari Magelang cerita apa yang dialami di Magelang ini menurut informasi dari tim dan itu hasil kesaksian daripada Judan di BAP ini di BAP loh bukan hoak seperti apa-apa bahwa Ijen Paul Sambo itu menangis kalau seorang jenderal menangis berarti ada kejadian yang didengar dari istrinya yang sangat menyakiti hatinya emosi habis itu tidak sampai beberapa menit disuruh panggil Albert Hum ke rumah ke rumah dinas terjadilah badan bakar kurang dari satu jam jadi maksudnya apa masih tersulut emosi masih tersulut emosi masih tersulut emosi itu nanti perhatikan deh itu pakai itu pasti dipakai oleh tim kuasa hukumnya sebagai pembelaan bahwa itu bukan pembunuhan berencana dan agar jaksa juga harus hati-hati memang sih ada satu lagi yang sedikit bertentangan dengan itu waktu si Rifki dan Judan Ulipi disuruh mau nggak nembak nanti dia nggak mau tapi berada E mau waktu ditanya berarti kan dianggap itu perencanaan tapi kan itu semua masih dalam keadaan emosi kan pembunuhan berencana itu kan pembunuhan spontan itu kan dalam keadaan emosi dan itu waktunya kurul waktunya masih singkat gitu loh itulah nanti pasti menjadi debat utama dalam perkaranya Sambo itu itulah makanya saya waktunya sempat mau dan this is a dream case a dream case bagi pengacara ini dream case dream case karena memang mendapat perhatian nasional akan tiap hari nama kamu di media Pak Abang nggak usah di tiap hari namanya di media baik semua orang yang juga begitu kan apalagi kalau bisa dibuktikan membalikan kayak kasus pembunuhan OJ Simpson OJ Simpson membunuh istrinya di Amerika iya kan itu kan semua pengacaranya jadi terkenal dan itu olah karena saya host di suatu TV kan dan kasus itu sering saya bahas berarti kan saya harus netral TV-nya pun keberatan begitu saya kasih tau pada marah jangan dong bener juga hilang kayaknya itulah contohnya oh berarti bagi godaan-godaan dan sebagainya kalau kita ngeliat begitu bukan dengan program hotman naeng wan 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 dan juga copy join saya rugi udah puluhan miliar banyak banget waktu kasus investasi bodong rugi pula gitu ya iya kan para rakyat itu kan udah datang ke saya konsultasi ini tau tau gak sampai beberapa hari kemudian pengusaha yang datang pengusaha investasi bodong oh iya nawarkan saya jadi lawyernya dengan tawaran yang eme-eman tapi karena saya udah keburu kenapa udah keburu ngomong udah keburu ngomong ngomong complete of interest contoh kasus asurasi jiwa seraya itu terbanyak korban orang 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 korea melalui suatu bank itu ada 50 istri 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 korea datengnya copy 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 hehehe terus tiba-tiba saya kasih nasihat kan ternyata seminggu lagi salah satu terdakwanya yang pengusaha itu datang ke rumah saya minta ibu jadi lawyernya gua pusing gua bina-bina ngomong gini nah itu lah nanti abang jadi gak melanggar kode etik melanggar kode etik hilang sekian M tapi hilang sekian M ya harusnya kan dari pengusaha itu kan karena abang sebagai pengacara ya maksudnya hilangan income ya tapi kan boleh membela siapapun kan boleh kan boleh tapi kan sudah keburu ngomong disini jadi akhirnya jadi munafik dari sini kode etik pun gak boleh jadi gak boleh kiri kanat kalau kita sudah memberikan nasihat kepada satu pihak kita gak boleh saya membela satu pihak lagi itu melanggar kode etik dan melanggar moral juga dan kasus impitasi bodoh kerugian saya paling banyak banyak-banyak pengusaha datang saya tapi udah gue lagi tenang-tenang ngopi tiba-tiba ada warga yang sudah tiga hari nungguin masa gue tolak udah keburu ngomong eh tak tahu pengusaha datang masa diterima masa diterima gak mungkin diterima juga bukan masalah warga-warga rakyat ini datang itu kan om Mbak Mopet gak mungkin nolak gak mungkin nolak terus seorang yang punya bisnisnya datang gak bisa diterima juga karena udah ngomong karena udah ngomong itu banyak yang jadi begitu waduh jadi boleh dikatakan saya bisa udah hilang lima lamorjin ini lebih malah gak apa-apa gak apa-apa saya udah kaya masih ada terima kasih dari Tuhan walaupun walaupun demikian kasus saya tidak banyak saya tidak banyak I I regret sedikit I don't really regret nyesel dikit tapi gak terlalu nyesel dikit kan karena begitu iyalah tiba-tiba datang gini kan itu kan jadi ada duitnya ini harusnya kalau datang jumlah gua terima kali itu hahaha tapi salah satu salah satu gaya hidup gua itu adalah makanya beban juga dengan saya tidak hipokrit hipokrit saya tidak mau nafik apa aja aja mengalir iya 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 kayak tadi itu kalau pengusahaannya datang dulu gua mau iya karena pengacara iya pengacara itu tidak hanya membela seorang pastor atau pendeta cara itu memang membela orang yang terlibat hukum terlibat hukum terlibat hukum terlibat hukum membela mentira hukum agar dia dapat ganjaran sesuai dengan perbuatannya syukur-syukur bebas hahaha tapi bang dapet uang nih miliaran nih bang ya sama dapet ibu-ibu yang anis-anis bilang terima kasih iya abang pernah gak abang diminta sama klien gitu untuk memperoleh satu kasus tapi lawannya teman abang gitu oh banyak sering banget terus gimana itu baklok itu ya kalau temannya itu sebatas masih teman biasa gak apa-apa lawan aja tapi kalau sudah terlalu dalam ya jangan sering banget kita jadi begitu gak enak pula saya bilang gitu bahkan saya bilang gua udah main ya gua udah mainnya gua jadi juru damai iya banyak banget tapi ilang uang lagi dong ha? ilang uang lagi eh gak dong itu halus banget kalau berdamai dapat duit hahaha tanpa harus merusak kode etik dan moral oh iya 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 itu jadi banyak jadi begitu berarti dengan adanya hot maneng one-one terus kopi joni ini segala abang kalau cerita dan sebagainya istri dan anak mendukung ya bang ya istri dan anak mendukung biasa dari bapak habis main sama aspli hahaha waktunya waktunya maksudnya bukan main yang lain-lain gak iya waktunya benar-benar kalau dari sini udah liat abang kayak gini masyarakat udah percaya bantu masyarakat udah banyak orang-orang udah menilapor banget manajer tiba-tiba suatu saat itu gak kepikiran bang kalau saya dikasih jabatan tiga menteri jangankan satu jabatan musimnya di tiga sekaligus gua akan tolak serius karena that's not my type saya pengacaranya Prabowo 30 tahun sama asin sampai jadi ini bahkan waktu kasus depil di Palembang itu langsung dipecah karena saya hubungi langsung hatinya Prabowo ketua Gerindra juga bosnya MNC pilihan saya juga itu kepercayaan semua tuh Ketua Golkar itu kalian gua tuh yang sekarang mengkuikuin mana ekonomi Pak Eric semua kalian semua mantan kalian gua semua tuh saya udah berpensi tidak mau menjabat di ekonomi nggak cocok dengan saya punya bawaan diri that's not my type gitu saya nggak mau hidup munafit akan saya nggak lagi berpakaian gini dengan gaya begini Iya ya dengan gaya sepatu gini oh that's my life iya mungkin dan hidup ini kan singkat sepuluh tahun lagi gua sebentar lewat sepuluh tahun lagi 70 berapa gua udah tuh gua udah kakek enjoy aja sekarang gitu lu sekaya apapun iya makanya masih padang masih gobernya baru saya kau makin bakso supir teksi juga bisa kita harus memaksakan diri jangan-jangan kalau gua mau calonkan diri jadi jadi taruh presiden bisa bisa banyak pendukul loh makanya karena di Instagram itu di DM saya itu selalu semua ayolah Pak majulah majulah pemilu 2004 meningung jadi gubernur banyak orang minta begitu mana pernah kau tertarik sama sekali gitu loh tapi enggak tahu deh kalau jadi presiden tertarik hahaha kalau menteri sama DPR nggak 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 Menteri sama DPR nggak karena di samping itu saya bisa bikin duit lebih lebih jauh lebih banyak sebagai pengacara daripada gaji DPR ataupun menteri so why should I gitu ya bener ya dari pada nanti begitu itu terus ngerasa bete kurang tuh seorang orang akunya korupsi benar yang sekarang pun saya sudah nggak habis-habisnya walaupun saya poyak-poyak lagi ada kak gimana-mana kan you know udah tiap hari berdasarkan seorang menteri berdansa di Bali menikmati hidup dan berprestasi dan bersantai itu harus digabung semuanya menikmati hidup dan berprestasi karena kita tidak ada merasa berarti kalau kita enggak dibutuhkan orang lain salah satu kebahagiaan hidup adalah if you are needed by somebody else kalau kau dibutuhkan oleh seseorang dibutuhkan itu baik karena kamu hebat pamor terkenal pokoknya segala macam tipe itu adalah bagian dari hidup itulah kebahagiaan baik oleh orang susah maupun orang kaya gitu loh mungkin saja kalau jalan di mall jalan sama seorang menteri orang lebih akan lebih banyak yang ternyata foto baguah daripada seorang menteri itu loh itu kalau saya di mall bisa 100 meter nunggu di depan itu udah antri panjang minta foto dari mulai ART ART bayang kadang-kadang saya berhati-hati di mall seorang ART yang ngerek-kerek sama majikannya mau foto sama Bang Hotman kata-kata-kata yang foto majikannya atau pembantunya hahaha hari ini gua harus berfoto dengan pakaian banget dengan pembantunya pakaian bodi putih tapi I quit honestly nggak ditolak nggak merasa terganggu loh ya terganggu tapi gimana masa kita tolak itu it's only it's only two minutes tapi kalau 100-200 ya kalau 200 ya minggir lah ya capek lah ya kalau di Bali bisa menang ratus orang di klub itu iya semua waktu siaran work-nya seribu berapa yang pengunjung ibu-ibu nenek-nenek pada datang sekarang ke klub atlas yang begitu beli tiket yang berita aja pertama ada hotman ya ada hotman ya ini menarik bingung karena abang itu kan imagenya dibuat di sosial media ceweknya banyak nepe-nepe cewek but it's totally wrong they don't know it's part of marketing it's branding kenapa saya bawa sepuluh sebuah orang asli ke suatu klub di mana saya salah satu dan mereka berdansa itu itu para buahnya darat lagi-lagi pengen kayak gimana sih kalau ini kok cantik cantik gitu loh isi image isi branding ya dia tidak ada tidak ada maksudnya berarti saya adalah buahnya darat ya usah kalau mau jadi di gua ya ya nggak gila biar 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 juga bisa tapi yang anehnya gini oke lah kita tahu itu branding tapi yang banyak orang nggak tahu itu ada orang nggak tahu itu branding tapi apapun branding yang abang sebuah ibu-ibu tetep suka iya kan aneh dong benar ibu-ibu udah benar bukan hanya ibu-ibu di desa sekalipun di karanya di desa yang paling jauh pokoknya kalau saya di Jakarta ini kalau ada orang daerah yang datang ke Jakarta dia akan berusaha terus akan minta foto sama saya kalau saya tanya ibu dari mana saya dari Kalimantan saya dari NTT nah ini saya dari ini kalau saya kebanyakan Cepik misalnya makan di restoran Shanghai Tao dari segala yang paling utama Pak orang Chinese kalau suka mereka masih seorang mereka itu kan antara lain media memandang dari aspek materi kan walaupun mereka tahu kalau belum miskin mungkin enggak akan dikumpulkan tapi karena akhirnya saya punya uang saya punya kekayaan punya kualitas punya harisnya makanya banyak orang-orang cahaya sampai seponnya suka sama gua minta foto tua muda loh istri nenek-nenek pun itu suatu kebanggaan tapi saya angkat itu udah biasa karena sudah puluhan tahun hidupku begitu ya wah istrinya cemburu tuh makhluk gitu Oh istri sudah 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 paham karena kalau kita kebalipun sering malah dia yang fotoin tapi dulu waktu sama artis yang itu loh kalau itu iya beda kalau itu kan bukan image bukan branding itu heboh kalau itu kita pulang kita pulang kita pulang subuh istri gue udah nonton tasar deh brengsek hahaha oke Bang saya mau nutup tapi terakhir aja sekarang pada saat ini detik ini kalau saya banyak yang Abang cari ya Bang eh yang saya cari hidup apa adanya tampak kemunafikan kalau bisa berprestasi jalan terus prestasinya itu terbagi dua baik prestasi dalam arti bisnis maupun prestasi bisa membantu orang hanya itu nggak berarti saya membantu orang saya menghilangkan hampir prestasi lain nggak usah munafik lah ya nggak usah munafik karena itu adalah dua-duanya itu saling melengkapi yang begitu aja just nggak ada mau jadi apalagi hanya hanya just pluk ber mengadu kayak air aja tapi tetap berprestasi tapi tetap berprestasi Bang salut dan bangga menjadi sahabat thank you thank you bang let's close this and five four three two one and close the door Wy high thing nobody bare ha 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 this little vinegar up 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 up